Anomali cuaca, kalau di Indonesia El Nino, tetapi di beberapa tempat termasuk India itu banjir, yaitu menurunkan produksi pangan global dan juga kondisi geopolitik, konflik di Rusia, Ukraina, sekarang itu perang juga Israel, Palestina, itu tentu saja akan berdampak langsung terhadap stabilitas pangan karena Rusia dan Ukraina merupakan produsen besar, gandum, jagung, dan beberapa jenis minyak nabati serta pupuk sebagai pendukung pertanian. Kita tahu Bapak-Ibu sekalian, anomali cuaca, kemudian kondisi geopolitik itu menurunkan produksi pangan sebagaimana yang saya katakan tadi, dan kita tahu bahwa kita berdagang, perdagangan harus terbuka, tapi harus kita ingat bahwa perdagangan pangan itu, terutama produk pangan beras itu residual market, residual market itu artinya apa? negara-negara eksportir baru akan mengekspor pangan mereka, beras misalnya, manakala di dalam negeri itu sudah mencukupi terlebih dahulu, baru kemudian sisanya mereka ekspor, itu yang disebut dengan residual market tersebut. Dan tadi akibat penurunan anomali cuaca tadi dan kondisi geopolitik, beberapa negara akhirnya ketika produksi pangan turun itu melakukan kebijakan proteksi pangan, beras itu India sudah melakukan itu, Rusia, Bangladesh, Uganda, lalu kemudian Myanmar ikut juga bulan Agustus kemarin itu resmi melakukan apa namanya ban terhadap beras mereka, kemudian gula India, Al-Zazair, Pakistan, Lebanon, dan Kosovo, itu sampai Desember 2023 mereka akan melakukan restriksi ekspor tersebut. Lalu jagung, Rusia, Belanda, Kosovo, Uganda, dan Serbia juga melakukan proteksi ekspor tersebut, dan juga gandum India, Rusia, Kosovo, dan Afghanistan. Next, nah ini tentu saja akan menyebabkan pangan global tersebut ditransmisikan ke domestik, dan kita tahu bahwa telah terjadi pergerakan baik harga beras medium, harga beras premium, gula pasir, minyak goreng cura di sepanjang tahun 2023, ini data 2 Januari 2023 sampai dengan 23 Agustus 2023. Dan beras kalau kita lihat kualitas bawah itu, satu itu 13.500 dan naik ya kemarin saya cek juga, lalu kualitas super itu sekitar 15.000, kemudian minyak goreng itu yang curah 15.000-an, minyak goreng kemasan itu 20.000-an, daging sapi ini Pak Juhan, daging sapi Pak sudah yang kualitas 2 129.000 Pak, yang kualitas 1 138.000, dan gula pasir itu sekitar 16.000, yang premium, yang lokal itu sekitar 15.000. Next, dan Indonesia, harga beras, beras ini kan benar-benar dikawal oleh pemerintah, tetapi disparitas Bapak Ibu, walaupun sedasyat yang daging sapi, minyak goreng, ayam, kemudian telur ayam, serta gula pasir itu masih terjadi. Di 24 Oktober kemarin, itu yang paling tinggi harganya itu, yang merah, itu Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Dan untuk komoditas pangan lainnya, kalau kita lihat terlihat sekali disparitas Jawa, luar Jawa, kemudian kawasan barat Indonesia, kawasan timur Indonesia. Kita lihat di sana minyak goreng di Papua itu merah, artinya harga di sana itu paling tinggi, dibandingkan dengan harga di wilayah lain-lain, gula pasir, telur ayam, dan ayam ras. Next, kemudian ketika terjadi El Nino, itu produksi pangan mengalami penurunan. Dan di sepanjang tahun 2023, ini BPS kemarin sudah merilis, penurunan dibanding tahun lalu itu di sejumlah sentra produksi terjadi. Dengan penurunan sekitar 1,15% atau setara dengan 49.000 ton, itu untuk setara beras. Kemudian provinsi-provinsi yang mengalami penurunan, itu terutama lumbung pangan beras selama ini di Indonesia, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah. Dan untuk defisit, defisit itu perbandingan antara produksi dengan konsumsi sebelum adanya impor. Nah, kita lihat bahwa defisit itu meningkat, terutama di bulan Oktober, November, sampai Desember. Kenapa demikian? Petani mengatakan ketika kami ke lapang beberapa waktu yang lalu, itu kan banyak sawah yang tidak bisa ditanami, yang bisa menanam di lumbung-lumbung pangan di Indonesia itu, hanya wilayah-wilayah yang dekat dengan waduk, yang bisa diakses dengan waduk. Kalau mengandalkan air hujan, mereka mengatakan tidak bisa lagi. Kami tanya, kapan kira-kira akan menanam? Paling cepat itu, bu, awal November. Nah, kalau kami hitung November, kan padi itu 3 bulan, November, Desember, Januari. Artinya paling cepat panen itu kan awal Februari. Nah, kalau kita lihat memang sesuai dengan data yang dikembangkan oleh BPS, bahwa selama periode waktu tersebut, itu defisit terkait dengan beras itu akan semakin meningkat. Dan juga jagung. Nah, BPS kemarin sudah merilis juga data KSA berdasarkan kerangka sampling area untuk jagung. Jagung juga mengalami penurunan, dimana produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 14% itu turun sekitar 2,0 juta ton, atau turun sekitar 12,50%. Jadi penurunannya cukup tinggi. Next, variabilitas iklim ternyata berpengaruh negatif terhadap produksi beras global, dimana penurunan tertinggi terjadi di Pakistan, Thailand, Vietnam, Myanmar, Bangladesh, dan Indonesia. Dan menurunnya produksi global akan meningkatkan harga internasional. Dan kemudian kebijakan larangan ekspor beras India dan Myanmar secara kesitifikan itu juga menurunkan nilai perdagangan dunia. Kemudian kami juga melihat dari sisi pengeluaran seluruh negara produsen dan konsumen beras, itu PDB realnya, ini kinerja makro Pak Azam, itu akan menurun. Jadi pertumbuhan ekonomi real Indonesia itu diperkirakan akan terkoreksi 0,12% dan 0,13% di skenario 1 dan 2. Dan hal ini disimulasi terutama oleh penurunan konsumsi real rumah tangga, dimana konsumsi rumah tangga real itu akan turun sekitar 1,50% dan 1,56%. Oleh karena itu upaya adaptasi iklim ini menjadi sesuatu hal yang sangat penting. Dan upaya kolektif di level multilateral maupun regional untuk menghindari proteksi pangan berkelanjutan tersebut, itu menjadi sangat penting sekali. Next, dalam kerangka transformasi sistem pangannya itu harus menjamin food security dan gizi bagi seluruh lapisan masyarakat dengan memperhatikan dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan sehingga kebutuhan yang generasi yang akan datang itu tetap terjaga. Jadi dari sisi ekonomi, sosial dan juga environmental impact. Kenapa kita perlu sustainability? Kita tahu bahwa inisiatif sustainability ini sudah banyak sekali diadopsi oleh negara-negara di dunia. Jadi Uni Eropa, misalnya Jepang, United States, lalu kemudian ASEAN, dan Indonesia pun sebagai bagian dari masyarakat internasional tentu saja harus berkontribusi terhadap sustainability tersebut. Sehingga tadi aspek lingkungan menjadi penting. Next, next. Nah, kemudian kita banyak, tidak hanya Indonesia, tapi negara-negara lain juga, banyak fokus kepada upaya peningkatan produksi pertanian melalui ekstensifikasi, irigasi, dan input intensification, ini memang diakini bisa meningkatkan produksi, tetapi tidak akan sustainable. Itu kritiknya. Nah, apa yang harus dilakukan? Ini agar peningkatan produktivitas itu sustain, maka knowledge intensive application itu perlu dilakukan. Jadi from resource intensive into knowledge intensive. Apa yang dimaksud dengan knowledge intensive? Next. Storage, logistik, dan marketing itu juga harus diperhatikan termasuk standar quality dan trustability. Dan ini sertifikasi menjadi penting di sini. Dan berikutnya penguatan KAD, kerjasama antar daerah dengan pemanfaatan IT dan integrasi data, sistem logistik yang terintegrasi, peningkatan hilirisasi, ini sebenarnya peningkatan kualitas dan nilai tambah, lalu upaya untuk menurunkan food loss dan waste, food loss dan waste di Indonesia itu tinggi, 15 sampai 30 persen. Food loss dan waste, kemudian nah ini sistem logistiknya yang kami usulkan ini backhauling logistic system. Jadi artinya apa? Ketika kita mengirim barang ke suatu wilayah, entah wilayah timur terutama, itu diharapkan pulangnya itu bisa terisi lagi, sehingga bisa menurunkan biaya distribusi. Dalam konteks ini perlu melihat juga dari shifting, dari amber box, kebijakan yang bisa mendistorsi perdagangan ke green box. Green box itu banyak dan saya kira ruangnya itu masih sangat terbuka untuk dilakukan di Indonesia. Karena green box ini dipercaya bisa menurunkan biaya produksi untuk produk.